. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat, dan sekarang kita masih dari Kota Makassar. Kota Makassar memiliki daya tarik untuk dikunjungi, selain kuliner khasnya yang beraneka ragam, potensi wisatanya juga tidak kalah menariknya. Salah satu spot wisata yang menjadi ikon Kota Makassar adalah, Pantai Losari. Pantai Losari merupakan kawasan wisata, yang menjadi favorit warga Makassar, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, di waktu sore maupun akhir pekan. Terdapat beberapa bangunan yang menarik di sini, seperti bangunan Masjid Apung atau yang dikenal dengan nama Masjid Amirul Mukminin, Masjid 99 Kubah, dengan bentuk yang menyerupai piramid, dan memiliki kubah sejumlah 99 buah, yang kelihatan mencolok dari pinggir Pantai Losari. Tempat ini menjadi ajang bersuah foto bagi para pengunjung, untuk dijadikan dokumentasi momen-momen kunjungan mereka di tempat ini. Dan yang sobat lihat ini adalah Center Point of Indonesia, atau yang dikenal dengan sebutan CPI. Tempat ini merupakan ikon baru Kota Makassar, selain Pantai Losari. Terdapat ruang terbuka umum yang biasa digunakan oleh para pengunjung, untuk melakukan berbagai aktivitas. Di sini juga terdapat kafe-kafe, dengan aneka makanan, dan minuman tersedia sambil menikmati keindahan Masjid 99 Kubah yang tidak jauh dari tempat ini. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini, seperti jogging, lari, bermain sepatu roda, bersepeda, dan banyak lagi kegiatan lainnya, atau mungkin hanya menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang menyehatkan. Apalagi di masa pandemi ini, berjemur di bawah sinar matahari pagi dapat meningkatkan imun tubuh, sehingga badan tetap sehat dan bugar. Dari tempat ini, para pengunjung dapat menikmati keindahan Pantai Losari yang letaknya berada di seberang laut. Di Pantai Losari ini, tidak ada bentangan hamparan pasir, seperti pantai-pantai pada umumnya, yang ada hanyalah beragam fasilitas, serta ornamen-ornamen yang ikonik, dan biasanya dijadikan lokasi untuk berfoto. Saat mengunjungi Makassar, tak lengkap rasanya jika belum mengunjungi Pantai Losari. Karena memang, pantai ini merupakan ikon dari kota Makassar. Pada saat weekend, tempat ini selalu ramai dikunjungi, berbagai aktivitas seperti, menikmati suguhan kuliner yang dijual sepanjang pantai ini. Bukan hanya kuliner, di sini juga menjadi tempat berkumpulnya para Goweser, juga dijadikan tempat olahraga dan senam. Terima kasih telah menonton! Di sisi bagian selatan dari Center Point of Indonesia ini, terdapat jembatan Center Point of Indonesia yang menghubungkan kawasan Center Point of Indonesia dengan Pantai Losari. Jembatan dengan rangka atap bangunan menyerupai bangunan adat Tongkonan ini, memiliki panjang 80 meter, dan lebar 40 meter. Selain jembatan Center Point of Indonesia, terdapat pula jembatan Pinisi Citralen City Losari. Jembatan ini memiliki panjang 50 meter, dengan tiang baja setinggi 30 meter, sebanyak 12 buah tiang, yang berjejer di bagian samping bangunan jembatan. Selain jembatan, terdapat pula Monumen Bola Dunia atau Monumen Glot CPI Makassar, yang berbentuk bola dunia yang berada di bundaran jalan, di samping jembatan Pinisi. Di sebelah barat dari jembatan Pinisi, terdapat lahan kosong yang masih dalam tahap pembangunan. Paling ujung dari tempat ini terdapat Sunset K, Universitas Ciputra, dan Twin Tower CPI Makassar yang masih dalam proses pembangunan. Beberapa tahun ke depan, tempat ini akan jadi lebih bagus dan menarik lagi. Hal ini pasti akan menjadi daya tarik sendiri bagi Pantai Losari, dan Kota Makassar pada umumnya. Di tepian Pantai Losari, di Kota Makassar, berdiri masjid unik dan cantik, yaitu Masjid 99 Kubah. Sesuai namanya, masjid ini dipercantik dengan 99 Kubah. Kubah-kubah berbagai ukuran, mulai dari kecil hingga besar, semua menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini didominasi dengan warna cerah seperti, merah, oranye, dan kuning. Dari kejauhan, bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah, dan berkarakter. Jumlah kubah 99 diambil dari Asmaul Husna, yang merupakan nama-nama Allah. Masjid yang rancang oleh wali kota Bandung, Rituan Kamil ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari. Tepatnya berada di kawasan CPI atau Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid dengan luas bangunan 72 meter x 45 meter ini bisa menampung sekitar 13.000 jemaah. Bangunan tepat ibadah umat muslim ini, memiliki tiga bagian yang bisa digunakan jemaah. Ruang sholat dapat menampung 3.880 jemaah. Ruang mezenin dapat menampung 1.005 jemaah. Pelataran suci memuat 8.190 jemaah. Kelat, masjid yang berada di kawasan timur Indonesia ini, dapat menampung kegiatan ibadah dan syiar Islam. Bangunan ikonik juga diharapkan menjadi tempat rekreasi atau wisata religi bagi para wisatawan lokal atau mancanegara. Berada di tepi Pantai Losari, Masjid 99 Kuba Makassar sangat cantik dilihat saat momen-momen matahari terbenam. Bangunan ini akan berpadu dengan semburat jingga yang menawan. Warnanya nampak cantik saat matahari mulai tenggelam, kubahnya terlihat megah dengan struktur menawan. Panoramanya pun menakjubkan, meski masih dalam tahap pembangunan, namun sangat ramai dikunjungi wisatawan. Terutama pada sore hari, jadi lokasi andalan para muda-mudi Makassar menikmati sunset. Para wisatawan yang berkunjung, tak ketinggalan mengabadikan keindahan Masjid 99 Kuba Makassar ini. Bentuknya yang unik, Masjid 99 Kuba Makassar, akan menjadi 30 masjid terunik di dunia. Masjid terbesar di Sulawesi Selatan ini juga masuk daftar 10 masjid terunik di Indonesia. Saat berkunjung ke Kota Makassar, masjid ini menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Nah, itu Sobat, beberapa informasi seputar tempat-tempat menari seputar pantai Losari Kota Makassar. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!